Program proyek operasi nasional atau PRONAN ini sudah berjalan 35 tahun dan sampai sekarang belum beres-beres juga urusan sertifikat. Ngurus sertifikat masih lama, ngurus sertifikat masih berbelit-belit ini yang akan kita selesaikan, ini yang akan kita benai, ini yang akan kita perbaiki. Kementerian ATR BPN Karena ini urusan manajemen, saya kira beliau sangat, akan sangat siap. Saatnya kita sudah melakukan alih media, sudah melakukan transformasi digital sehingga dokumen-dokumen termasuk sertifikat tanah itu menjadi semakin aman. Sertifikatnya sekarang seperti ini, ini yang sertifikat paling baru namanya sertifikat elektronik. Sertifikatnya sekarang seperti ini, yang sertifikat yang terhubung. Sertifikatnya sekarang seperti ini, yang sertifikat yang terhubung. antar kementerian dan sedang dalam tahap konsultasi publik. Selama 7 tahun terakhir, ada kekurangan sekitar 250%. Jadi, ini adalah scenario yang sangat optimis. Semoga, pada akhir tahun 2025, kita bisa mencapai target. Statistiknya bagus, tapi, sekali lagi, ini tentang promosi kepercayaan dan kepercayaan untuk semua penduduk di Indonesia. Jadi, saya percayaan, program penduduk di Indonesia ini akan menjadikan umum yang lebih baik untuk semua orang di Indonesia. Rampung tahun depan. Syukur-syukur bisa tahun ini rampung semuanya. Karena menterinya masih muda. Berbicara reforma agraria, kita harus membangun sinergi dan kolaborasi yang baik. Reforma agraria menjadi tulang punggung bagi keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Menteri ATR BPN Agus Harimurti Yudhoyono mendapatkan udangan menjadi pembicaraan di forum internasional yang digagas oleh Bank Dunia. Indonesia diundang ke forum ini karena dianggap berhasil sebagai dekara yang mampu mereformasi aturan agraria dalam mensertifikasi tanah, mengatasi tumpang tidih aturan dan juga batasan serta konflik pertanahan yang muncul. Menteri AHI terbang ke Bandara Jalaluddin Gorontalo karena Bandara Samratulangi Manado masih ditutup akibat abu erupsi Gunung Ruang. Dari Gorontalo, AHI harus menempuh perjalanan selama kurang lebih 6 jam untuk sampai ke Desa Modisi, Kabupaten Bola Amongondo Selatan yang rencananya akan dijadikan lahan relokasi bagi warga terdampak erupsi Gunung Ruang. Kepala Badan Pertanahan Nasional atau 1770 menurutkan kasus kemampian manah di kendara risuasi negara di kendaraan sebut ia mencapai Rp337.000.000. Saat ini kemampian ATBKR sudah berhasil mendapatkan Rp113.3 juta bidang akan. Terima kasih sama Pak Jokowi, kita bisa bikin serjuta bidang gratis. Alhamdulillah tidak ada penggunaan biaya apapun. Benar-benar membantu rakyat yang tadinya gak bisa ngurus surat sering berikat, sekarang udah mulai bisa, semua udah punya. Terima kasih Bapak AHI. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.